Usai mengalami kecelakaan hebat di sesi latihan bebas pertama, pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo dinyatakan fit dan tidak mengalami cedera. Namun ia bakal absen mengikuti sesi latihan bebas kedua MotoGP Australia 2019 karena masih mendapat perawatan medis. Pada sesi latihan bebas pertama yang berlangsung dalam guyuran hujan, El Diablo terjatuh keras di tikungan 6 pada menit terakhir. Saat berada di area gravel, Quartararo terlihat kesakitan dan memegangi kaki kirinya. Ia pun segera dilarikan ke medical center. Beberapa jam setelah rider 20 tahun tersebut menjalani pemeriksaan medis, Petronas Yamaha SRT mengumumkan bahwa ia bebas dari cedera mengerikan, namun harus absen dari latihan bebas kedua untuk menjalani perawatan. Ia diharapkan bisa kembali tampil di sesi latihan bebas ketiga MotoGP Australia 2019 yang bakal digelar besok pagi. Usai kecelakaannya di sesi latihan bebas pertama, Fabio dibawa ke medical center untuk pemeriksaan medis. X-ray menunjukkan tidak ada keretakan tulang, namun ia akan menjalani perawatan lebih jauh pada hematoma yang muncul pada engkel kirinya, tulis Yamaha SRT. Ia dinyatakan fit, namun tak akan berpartisipasi di sesi latihan bebas kedua karena penahan rasa sakit yang diberikan kepadanya. Kami akan memonitor kondisinya dan memberikan informasi lebih lanjut sebelum sesi latihan bebas ketiga, lanjut tim asal Malaysia tersebut. Dalam sesi latihan bebas pertama MotoGP Australia 2019, Quartararo yang baru-baru ini telah mengunci gelar debutan terbaik, menduduki posisi ketujuh. Dia hanya tertinggal 0,255 detik dari rider tercepat, yakni pembalap Monster Energy Yamaha Maverick Pinales. Saat ini, Fabio Quartararo menempati peringkat ke-6 pada kelas men pembalap MotoGP 2019 dengan koleksi 163 poin. Pada seri MotoGP Australia 2019, Quartararo berpeluang mengunci gelar rider independen terbaik. Syaratnya, ia harus finish balapan dengan keunggulan 13 poin dari rider tuan rumah dari Pramak Racing, Jack Miller. Semoga kondisi Fabio Quartararo bisa segera pulih agar bisa bertarung sengit demi menggandakan raihan gelarnya musim ini. Mampukah Fabio Quartararo menggandakan raihan gelarnya musim ini dengan menyabet gelar rider independen terbaik? Menarik ditunggu. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.